Belakangan ini pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Diduga pondok pesantren tersebut memiliki ajaran menyimpang dari syariat Islam. Masyarakat juga menyinggung masalah izin pesantren yang masih terus berdiri tersebut. Dikutip dari tribunews.com, Kementerian Agama lewat jurubicara Ana Hasbi menjelaskan soal izin pesantren Al-Zaitun yang saat ini menjadi perbincangan di media masa. Ana Hasbi menjelaskan Kementerian Agama merupakan regulator dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan termasuk pesantren. Praktik yang selama ini berkembang dikatakan Ana, Direkturat Jenderal Pendidikan Islam, diberi kewenangan untuk menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren. Sebagai pihak yang menerbitkan, dikatakan Ana, Ditjen Pendidikan Islam juga memiliki kewenangan untuk membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren. Ana menekankan jika Al-Zaitun melakukan pelanggaran besar, maka kemenat bisa langsung membekukan nomor statistik, tanda daftar pesantren termasuk izin madrasahnya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!